Halo semua, balik lagi di Shani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke, sesuai judul pada video kali ini Ah, ketangkep gue akhirnya kan Sesuai judul pada video kali ini Kita semua akan Memongkar glitch-glitch terbaik yang ada Di bully ini yang bisa kalian coba Di Android, di PS, di PC Di handphone, terserah kalian lah Pokoknya ya, nah glitchnya tuh Kayak mana bang Oh, demo gundu juga Oh, jadi udah terkenal perang gundu disini Oke, mantap, gue kabur dulu lah ya Ini ganggu banget orang dewasa nih Kita balik lagi ke ini ya Nah, jadi glitchnya itu, videonya itu dikirimkan sama subscriber Bang, nih bang glitch terbaik di bully Silahkan lu coba bang Gue nyobain, ada beberapa yang gak bisa bang Ada yang bisa bang, emang iya Kalaupun memang ada yang gak bisa ya berarti Kemungkinan itu memang Sulit sekali dan kemungkinan itu Mungkin di bully versi mana gitu Mungkin versi game box Apa game cube, atau versi mana Atau versi PS Kita nanti juga akan coba ya Karena si Mbak Shani juga kebetulan bullynya dia Main di PS ya Dia hobinya main di PS Katanya dia gak terbiasa pake keyboard ya Sukanya pake stick ya Mbak ya Oke, pusing gue katanya Keyboard banyak tombolnya gitu Mbak Shani tuh sukanya yang simple-simple kan Oh, gak nih si Bapak aja W-nya tuh udah mendelep W-nya udah mendelep katanya kan Oke, balik lagi ke topik Walaupun tadi infonya kurang penting Nah, jadi Di urutan pertama Ada trash can glitch Jadi kita pergi ke Ini orangnya ngomong by the way ya Si youtuber ini Nah, kita pergi ke asrama cewek Terus kita pergi ke Kanannya Nah, ini biasanya untuk Pengen supaya keluar dari sekolah Mbak di chapter pertama Tapi gak tau kenapa Dia bisa loh Nah, kenapa Gue heran dia kenapa bisa Karena biasanya Trash can glitch itu Pas keluar udah di luar gitu Ntar gue kasih tau Rada sulit itu emang Nah, dia itu akhirnya bisa Keluar asrama Di awal misi Sebenernya sih Untuk keluar asrama Di awal misi Gak harus pake cara ini Pake cara ngambang Tapi nanti kayaknya ada deh Glitch ngambang disini Cuman kita akan coba dulu nih Glitch si Tempat sampah ini Apakah bisa Karena Tempat sampah-tempat sampah tuh Contoh nih kayak gini Yang gue maksud tuh Yang gue maksud paling gampang tuh Ini nih Mode tempat sampah begini nih Lo liat ya Kita arahin ke tembok aja Otomatis si Jimmy keluar Di tembok Gitu kan Itu bisa Kayak di asrama cowok pun Juga gitu Kalau kalian pengen ngeliat Apa sih namanya mbak Kalau kalian pengen ngeliat Kamar Ruang rahasia Gitu Dari temen Asrama cowok kalian Ada yang mejeng tadi Wih si loloy Gak pacaran Tapi Kasian Jimmy Nih ya Kita coba ya Mada ke tembok katanya Terus katanya Tadi kalau gue denger videonya Kalau kalian pengen Lihat videonya juga Gue taruh link Di deskripsi di bawah aja Nah ini Begini Langsung jalan ke sini Gak bisa Lolaknya kaget Iya 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 Lola iya Ngerokok mulu dia Di lu mau ngapain Pengen ikutan ngeglitch Bos Gak bisa bro Tuh Tunggu lolanya pergi Ya udah dah Tunggu lolanya pergi Bisa di tembok Iya dia duduknya Dia duduknya begitu Dia ngapain Galau deh Lagi dengerin joji Lu lau ya Lagi dengerin joji Lu Yaudah Yaudah pergi dah Caper dia sama kita Dia suka sama ninja Mbak Pake pakaian freak Dia suka Ninja disukain Gak bisa bro Oke gue tantang lu Lu yang Dimaen di android Atau di ps2 Gue tantang lu Coba deh Kayak begini Pasti jawaban gue Gak bisa deh Ini gue udah Gue udah coba berulang kali Bahkan videonya Sampai gue jeda nih Lola sampai berapa kali Kaget Ini gak bisa bro Untuk pergi kesini Bang coba bang Arahin sesuai di video nih Video gue liat Sampai segini doang bang Percuma Tuh Si Lola ini juga gak jelas Tadi ada dia Gitu Jadi Jadi kalian silahkan coba ya Bang coba bang Yang di ps2 Nah gue akan coba ya Nanti si mbak canin yang coba deh Karena si mbak canin Naruh emulator Di pc gue nih dia Keseringan Nah ini gue kasih tau Contoh boys drum nih Boys drum itu Asrama cowok Nah ini Gampang Rata-rata tuh Makanya kalau ngeglitz tuh Begini tuh Nah bisa kan Bisa Kita gak bisa ke sono Ntar balik kayak gini Gitu loh Intinya bisa gitu Cuma kalau disini Dia bilang si video ini Sangat sulit Kata yang Si orang video ini mbak Katanya tuh Sangat sulit Ini emang sulit banget tuh Makanya dia slow motionin Pas disini tuh Dia gak mau Ngarah sini Gak tau kenapa dia versi apa Cuman ya pasti ini versi pc nih Gak mungkin versi ps2 Karena faktanya Bully versi pc itu Lebih burik Lebih gelap Lebih burik Dibanding versi ps2 Wajahnya lebih realistis Ps2 Ntar kalau gak percaya Lu liat deh Kita akan pindah ke ps2 ya Kita pindah ke versi ps2 ya Oke Kita capcus ya Oke ini ya Gue udah nyoba nih Gue udah pindah ke ps2 Ini gue yang mainin sementara Cuman ini saya panen mbak Sanin Di awal Nah Lu liat di ps2 Bahkan glitch Yang deket tangga pun Gak bisa Lu tau kan Deket tangga Mau menuju ke Apa namanya Ke kelas Yang tadi gue tunjukin di pc Bisa kan mbak Saat kita ngarahin ke tembok Si Jimmy masuk ke dalam tembok Nah ini gak bisa tuh buktinya ya Kalau gue itu Udah Udah di Samping kanan si Apa sih namanya Si Mau ke kelas Nah ini gue Gue pengen coba Menuju ke Asrama cowok nih Bahkan di asrama cowok pun Glitchnya tuh gak bisa PS2 Menurut gue paling the best Glitch hampir gak ada Gambarnya lebih Bagus Jimmy nya tuh Jerawatnya tuh Bener-bener keliatan Gak gelap Tuh Gak bisa kan Glitch Grafiknya keren kan Glitch ke asrama Itu aja gak bisa tuh Ke kamar Yang cowoknya Berarti apa Apalagi kita cobain Yang di Yang asrama cewek Gak mungkin bisa ya mbak Jadi gak usah ya Kita skip aja Langsung ke video berikutnya aja Gak bisa bro Ini PS2 Paling the best Glitch gak ada Segala macem Gak ada Oke Oke kita lanjut lagi Balik lagi ke urutan berikutnya Oke gue sudah balik Ke urutan berikutnya Nih Kalau PS2 tuh begini Gak bisa Makanya tuh Rockstar tuh Emang bener-bener luar biasa deh Amazingnya GTA San Andreas aja nih Versi yang definitif aja Seharusnya lebih baik Gambarnya lebih bagus Glitchnya luar biasa Lebih banyak Daripada yang old Terusnya juga Wah bener-bener Jelek banget Bahkan Rockstar nih Bully di port ke PC Ini jelek banget bro Gambarnya tuh Beda sama PS2 Menurut gue loh ya Ini padahal gue udah pake mod ini loh Mod grafik Yang bener-bener ngambil Semua elemen Lu liat kan tuh Makanya tuh Gue kalau milih senjata Ada warnanya kan Terus mapnya Terus apanya Itu gue ngambil dari versi Android Karena versi Android itu HUDnya itu Hoodnya itu lebih jelas Itu fakta menarik aja ya Sedikit wawasan Tentang game ini ya Ini 17 Agustus Enggak Main petasan Coba tuh Ribut Ujung-ujungnya Ribet nih Bully kalau jadi negara Bahaya nih Rusuh Rusuh demo Kepantik emosi Kepantik ini Majing Majing Nah kita Lanjut ya Urutan berikutnya Ini gak bisa nih Maka gue Minta kalian cobain Intinya di PS2 gak bisa Di PC pun gak bisa Tadi PS2 pun gue nyobain yang Apa sih mbak Nyobain yang 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 biasa Bisa aja Di PS2 gak bisa Saking hebatnya PS2 gitu Gak ada glitch Oke kita lanjut ke Urutan berikutnya Nah disini Saat kita ingin naikin sepeda Langsung pilih Ke skateboard Otomatis Nanti bakal begini Posenya Habis itu Disuruh ngeliat ke belakang Nah saat ngeliat ke belakang Ayunin dikit Kontrol kalian Habis itu Pake skateboard Pake skateboard Dan tiba-tiba Bisa begini Gue sih Nyoba Gak bisa sih gue Tapi gak tau Di PS2 kita belum nyoba ya mbak ya Gue pengen kalian aja Nyobain sendiri Cuman di PC Gue pernah nyoba ini Gak bisa Kalian bisa cobain sendiri Kalau gak percaya ya Nih kita coba ya sekarang ya Ya Allah Akhirnya pada matoy Kasian banget tuh orang Oke kita coba ya Gue ambil sepeda dulu Gue ambil sepeda gue disini Ini ada Russell tuh Besti gue tuh Russell tuh Oke Oke gue ambil sepeda ya Gue taruh Akhir disini Oke gue coba ya Jadi Saat kita Pengen naik sepeda Ubah ke ini Oke udah liat ya Udah keubah ya Kalau kita langsung jalan Hilang skateboardnya Ya kan Makanya di video tersebut Nyaranin Kita harus ngeliat ke belakang dulu mbak Saat kita ngeliat ke belakang Kita jalan Tapi sayangnya gue jalan Hilang Tuh Ya kan Ini maaf ya Ada mode Trainer yang mengganggu Itu yang membantu kita selama ini Mengganggu gak apa-apa Dia cuma nampil doang Habis itu hilang kok Si mode-nya itu tulisannya Nah Tuh Hilang kan Gue udah ngeliat ke belakang Padahal Anggaplah di video ini bang Gue denger nih orang ngomongnya shift bang Lari bang Sprint Percuma Nih gue pencet shift sekarang Gak bisa Gak jalan tuh Gue mencet shift Bahkan udah gue ngati Pak pake joystick pun gak bisa Tuh Hilang kan Gak tau kenapa Gak bisa Di pc gak bisa Kalau kalian ngepercaya Silahkan cobain sendiri ya Kalau Nah makanya disini Gue pengen Tantangin lo yang masih main ps2 Cobain di versi ps2 ya Kita gak mungkin pindah lagi ke ps2 Takut lama durasinya Cuman gue kasih tugas aja lah Biar Seru aja gitu ya Biar komentar Hah Kasih PR Kasih PR Biar seru aja komentar Bang gue bisa bang di ps2 gitu Tapi jangan bohong lo Ntar bocil-bocil yang lain Percaya lo bisa di ps2 Dia sampe beli ps2 ntar Cuma Nyobain glitch itu Nah jadi glitchnya itu keren bro Jadi kita next Next skateboard Tapi di atas sepeda ini Gak bisa gue ini Ini liat nih Jadi glitch ini Ampe kedua aja gak bisa Glitch ketiga bisa gak nih mbak Malu-malu ini nih Kita belum bisa-bisa nih Tuh Jadi bisa kayak gitu bro Gak tau gue kenapa di pc tuh Gak bisa loh Udah ya Kita 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 pindah lagi ya Berikutnya ya Nah tuh Dia bisa sampe Atas-atas gak Oke gak 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 Ini dia Levitation glitch Ini yang gue maksud Jadi kalo kalian pengen keluar Dari sekolah di awal misi Bisa pake cara ini Cara ini gampang nih Gue pernah nyoba nih Jadi kita Jongkok Abis itu kita Cekek orang Masukin orang ke tong sampah Otomatis nanti si Jimmy nya Akan nge-glitch Dan Jimmy itu Diusahakan naik ke tempat tinggi Anggeplah disitu tangganya si Bullworth yang Mau ke Universitasnya Abis itu dia bisa terbang deh Abis itu deh Oke gue udah paham Terusnya dia juga Nyaranin Jangan ngelewatin Atas mobil Karena nanti Jimmy Otomatis akan jatuh Katanya Kayak gitu bro Jangan nabrak juga Kalo gak salah Oh ini Terus cara keluarnya Ada di Nah disini nih Kalo mau keluar dari sekolah Di awal misi Begitu bro Kita coba aja ya Kita coba aja ya Coba Coba kita Coba ini Oh iya ditendam Ini aja nih Ini nih Yang mau usil dia Mau usil Nah Ya elah Dia lagi berantem Mbak Yo 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 Ugly Ugly Jangan rusuh Bukan ugly Itu namanya Yang gendut dah Pokoknya jangan rusuh Dut Woy Jangan rusuh dulu Woy Ampun dah Ya ya Dah 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 gantian bro Nah sip Oke Gue udah ngeglitch nih bro Si Jimmy udah ngeglitch Kita ke tempat tinggi Oh iya tuh Ngeglitch tuh Angkat sepeda aja Dikit ngeglitch dia Coba kita ya Bisa gak nih Soalnya sepeda tadi Mobil Kalo mobil Gagal mbak Kalo mobil Oh iya bisa Bisa Coba kita naik ini Jatuh lagi Kalo naik ini ya Coba di deket sini mbak Ya Coba Coba ini ya Ya elah Nah sip Itu tadi cewek Kenapa itu Nendang-nendang udara Coba ya Oh iya bisa Bisa Tapi skateboard Gagal ya Masa sih gagal Oh Gak boleh pake skateboard Nah ini udah berhasil nih Gila Jimmy keren ya Tinggi banget Kayak naik enggrang ya mbak ya Nah ini gue saranin Tadi gue sempet lupa Nyaranin lu Di pegangan tangga bro Jadi lu jangan di tangganya Doang tapi Sampai atas pegangan tangga Biar lu bisa Nyampe ke level Si tembok itu Kayak begitu bro Faktanya bro Keren ya Coba pak Keluar lagi Apa Gak boleh kena-kena ya Gak boleh kenapan Ternyata terkena tembok Gak apa-apa Yang penting Jangan kendaraan aja Jadi kena kendaraan aja Cuma gak tau nih Keluar disini bisa gak nih Gak bisa Berarti harus lewat sini nih Gak bisa juga Gak bisa juga Gak bisa juga Iya berarti harus jatuh Terus jatuh dong Boom Oke Berarti bisa ya Glitch ya Kita lanjut ya mbak ya Oke Let's go Ini ngapain nih Habis itu Oh dia cuma bisa Oke Stop time glitch Oke Ini adalah Bagaimana cara Ngilangin jam Karena pasti kalian tau Di bully itu Gak sebebas Gta Asandreas Bully itu Kalo udah jam Berapa Dua malam apa Jam 12 malam Dua malam ya Dua pagi Itu otomatis Si Jimmy akan pingsan Namanya juga bocah Gak bisa begadang Bocah susu Anak kecil Gak bisa begadang Makanya disini Nyaranin dia nih Biar kita tuh bisa All time Kita tuh main Gak keganggu Sama si Jimmy pingsan Caranya Itu si Jimmy harus Darahnya sekarat dulu Mbak Tuh Ape Dikit banget darahnya Nah Misal contoh dia Ditonjok-tonjokin Habis itu Dia langsung Disarahkan Pergi ke Carnival Terusnya main Wahana Yang bernama bukan Wahana lah Mainin game Yang bernama Strike Out Nah disini Abis itu kita Standby-in Ituan Petasan Kita tekan agak lama Sampai si Jimmy matoy Saat Jimmy bukan matoy Pingsan Langsung pencet E Kalo di PC Kalo ingin langsung Mulai Wahana ini Apa game ini Kalo di PS Mungkin X kali ya Nah Setelah Jimmy pingsan Langsung buru-buru tuh Pencet Pencet mau Ayo bang Gue pengen mau main game ini Nah Langsung dia teleport kesini kan Nge-glitch Karena kan ada Nah Karena kan ada Gap Antara pingsan Ada transisinya Dan Untuk memulai game ini Jadi nge-glitch Sistemnya bingung Nah jamnya ilang langsung Kita coba ya Bahkan Bahkan katanya Dia nyara Dia bahkan Katanya ngasih info Si Jimmy itu bisa tidur Dan jamnya Tetep Tetep Ilang Kalo Jimmy pengen tidur Tidur silahkan Nge-save Tinggal nge-save Satu-satunya cara Untuk balikin jamnya itu adalah Jimmy itu Nge-load gamenya Jadi aman banget ini Enak banget ini sebenernya Berguna banget ini bro Sebenernya Buat yang gak punya tool segini Iya buat yang main di PS2 Main di Android Kalo gak punya modnya itu Berguna banget Karena jam tuh emang ganggu banget Bikin lama Bikin lama Namatin gitu ya Kita skip videonya Sampai gue setting gitu Oke gue sudah sampai di Carnival Dan gue sudah men-setting darah gue itu Habis Tinggal merah Dan kalo kalian nanya Bang itu kok jam lu Kok gak ada bang lu jam Nah ini gue pake bantuan tools ya Nah gue niatnya tuh Kalo emang record bully Itu emang jam selalu gue ilangin tuh Pake tools Karena kalo gak diilangin Gue tuh keganggu sama si Jimmy Bobo ini gitu Nah makanya disini jamnya Tadi kalo nanya kenapa ilang Gue ilangin tuh Akhirnya gue munculin lagi ya Anggeplah disini gue gak Gak punya tools ini Gue pengen ngilangin jamnya Pengen nyobain glitch yang video tadi ya Kita coba Kita keluarin petasan Ntar dulu Petasan gue mana ya Ilang pula petasanku Oke ya gue udah coba Oke Gue ledakin Sampai kena out Yaelah polisoy Kena untung Gue udah no punishment Ganggu emang polisoy juga Oke belum matoy Si Jimmy kuat banget deh Oke Dia diliatin lagi Nah matoy Nah gue langsung Pencet E Nah kita langsung liat Berhasil apa gak nih Kalo ada scene Si Jimmy di depan Puskesmas Carnival Itu seharusnya berhasil Cuman gak tau ini Game nya nge crash Apa enggak nih Oh enggak ya Enggak Yes berhasil Alhamdulillah Nah abis dari sini Kita exit langsung Jamnya hilang Aturan Seharusnya jamnya hilang Boom Hilang Mantap bos Berarti glitchnya berhasil Nah kalo glitch itu berhasil tuh Di pc Cuma kalo glitch yang tadi Hitong sampah Ini aneh Si sepeda Berhasil gitu Tapi untuk sepeda Gue kasih PR ke lu Cobain di rumah ya Oke kita lanjut ke utuhan berikutnya Disini ada iklan Balik lagi Untuk penonton baru Saya tidak login Ke akun youtube saya Kenapa bang gak login Karena lu liat Di bawah Kalo kalian yang nonton Gak tau steam Tapi kerjaannya Marah-marah aja Kalo gak login Karena steam itu Kebanyakan Hacker Gue males ya Gak mau Ngorbanin akun youtube gue Mending akun Ini gue Fake account gue Yang di hack dah Mending dah ya Cuman fake account Ngapain kita langganan ya Nah nih Urutan selanjutnya adalah Dogeball heaven Found by Swekta Oke Swekta itu youtuber bully tuh Orang luar Kita coba nih Katanya sih hampir sama ya Itunya apa Sistematikanya Jadi kita Sekaratin dulu si Jimmy Abis itu di atas ini nih Jadi dia saranin sih Kita udah tamatin dodgeball Game dodgeball ini Yang di gym Kelas gym ini Abis itu Kita kan bisa tuh Mainin lagi tuh Main ini lagi Abis itu Kita ada di atasnya Kita darah sekarat Pake petasan lagi Pas knockout Pas pingsan Kalian langsung pencet E Kalo di PC Abis itu Kalian langsung diarahkan Ke dodgeball yang Di Dimensi lain ini mbak Dan disini Lucunya nanti Bolanya itu Kalo sampe jatoh Itu tuh gak solid Bolanya itu Bakal jatoh ke bawah gitu loh Jadi mereka kayak Main di atas awan gitu Kita coba ya Gue akan setting semua Sampai kita Ke Berhasil lah pokoknya Oke ya Gue sudah sampai Di gymnya Gede-gede banget Badannya Langsung aja Kita on the way Nah sip Kita standby Di biru-birunya Nah kita standby Begini Gue harus pecat eh Ntar pasti Jimmy Pingsan Pingsan gak Eh Oke sip Berhasil ya seharusnya Seharusnya berhasil Seharusnya berhasil Dudukan gue Oke Alhamdulillah Mantap Nah kita coba ya Nih gue maksud nih Jimmy nya aja gak keliatan tuh Tuh Jimmy nya jatoh tuh Jimmy nya jatoh lu liat Bolanya jatoh mulu Nah Nih lu liat nih Sistematikanya ya Ntar gue ini dulu Sep Nah bolanya jatoh Kan bolanya jatoh tuh Bolanya tuh muncul dari atas lagi nih Tuh Jadi harus ada yang ngambil Nih lu liat lagi Muncul lagi kan bolanya Jadi harus ada yang ngambil Ngambilnya gimana bang Ntar gue kasih contoh ya Gue gebuk dulu nih orang Nah gue standby di tengah terus Tuh Jadi harus ada standby orang disitu Baru bola yang dari atas Kayak apa ya Kayak Kayak portal gitu Masuk portal dari atas Lagi Ya harus ada yang standby Nah itu jatoh tuh bola Ntar muncul lagi di tuh di tengah Tuh lu liat kan Jadi harus Si Jimmy harus standby di tengahnya Tuh Kayak mainan Mainan bola di timezone mbak Ya kan Itu faktanya Nih Ntar ya Tuh Nah ini bolanya harus ada yang ambil nih Jimmy yang ambil nih Tadi tengah Tuh Jimmy ini ambil nih Jimmy agak majuan Tuh Jimmy yang ambil Ya kan Tentu lu Gua menangin aja dulu kali ya Ya Allah si Jimmy yang jatoh ke dimensi lain Nolong lagi Nolong lagi tuh Bolanya pada jatuh Itu Itu fakta menarik dari dimensi lain yang ada di bully ini bro Kayak begitu bro Oke Kita lanjut ke urutan berikutnya bro ya Oke gue udah menang tuh bro Ternyata Pake cara begitu tuh Dimensi lain Kalo kalian payah mainin dodgeball itu Itu Paling gampang cara gitu bro Karena musuhnya Kalaupun musuhnya dapetin bola dari lu Musuhnya gak bakal bisa Ngapa-ngapain kita mbak Gak bakal bisa lempar nge-stuck gitu Yang jalan cuma bisa si Jimmy doang Itu fakta menarik ya Kita lanjut ke urutan berikutnya Ini kenapa Youtubenya jadi begini loh Liat tuh Bisa gue naik turunin dong Nge-glitch lah Youtubenya nge-glitch Glitch youtube gitu ya kali ya Gue bikin glitch youtube Youtubenya nge-glitch Lagi bahas glitch Youtubenya nge-glitch Coba spray paint Ah kalo ini mah glitch zaman gue dulu DPS Ini kalian tinggal ikutin aja Jadinya katanya sih Kalo kalian mainin misi ini Tagging Dan kalian itu ngulang-ngulang yang Nah yang ini nih Bagian yang ini Itu kalian bisa dapet seribu katanya Tapi gak ngaruh lah duit Gak terlalu penting disini Bully tuh Duit banyak juga Apa sih yang dibeli Orang barangnya juga murah-murah semua Maksudnya tuh kayak gak sebanyak GTA San Andreas gitu GTA San Andreas tuh Senjatanya banyak Pakaiannya banyak Modif mobil banyak Buat bisnis Iya Kayaknya dibully Duit gak terlalu penting ya Kita gak usah coba ini ya Biasa aja gak seru bro Menurut gue bro Kalo kalian pengen coba Silahkan cobain ya sendiri ya Tagging unlock Jadi kalo kalian pengen nyobain lagi Apa Side mission ini Kalian bisa Fokus farming ini terus bro Tuh Kalian farming yang di atas genteng itu Habis itu kalo Udah Kalian pergi Jauh lagi Balik lagi Pergi lagi Balik lagi Terus Jadi ntar kalian bisa dapet seribu Gitu aja bro ya Ini yang paling seru tuh Kita langsung skip ke yang paling seru aja nih bro Nah ini ditemuin sama Crazy Adam katanya Jadi Kita bisa ngebawa ini dong mbak Oh my god seru banget Kendaraan yang di game spesif itu Yang game balapan Pesawat luar angkasa itu Kita bisa bawa ke Dunia nyata Tuh Si Jimmy bisa pake ini dong jadinya Tuh Nah katanya sih dia bilang Untuk Apa namanya Ngepatil glitch ini Apa sih namanya Untuk ngetrigger glitch ini Kalian harus jalanin Misi terakhir Saat kalian jalanin Nih kan kalian Nanti sama Russell nih Russell setelah buka gerbang Kalian akan di Backup sama Russell Kalian akan mempunyai Asistennya Russell Habis itu kalian Pergi ke asrama cowok Kalian langsung Mainin Ini nih Mainan si balapan Pesawat luar angkasa Habis itu nanti Bakal ditanya nih Lu yakin Pengen batalin misinya Blablabla Chat yes aja Habis itu saat masuk ke Main menu nya Ntar ini agak cepet videonya Gue jadi jelasin takut tuh bingung Nah dia masuk ke main menu Habis itu langsung Buru-buru keluar Nah saat tuh sudah berhasil Keluar dari permainan itu Kalian bunuh Russell Habis Russell Sudah pingsan Mission nya failed Kalian buru-buru Mainin lagi Ke game box ini Apa sih namanya Kali temsi ini Mesin ya Game machine ini Bisa kalian mainin lagi Disitu kalian spam Spam ini Lari Kalau di pc Shift ya Gue pake shift Soalnya kalau lari Nah kalian spam Habis itu nanti kalian akan Kesini nih Nanti Ngarah kesini nih Boom Kalian akan ngarah kesini Jadi nih kalian Bukan di arena balap ini lagi nih Bukan di arena balap ini lagi nih Ntar Gue mainin dulu nih Gue arahin nih Nah kalian bukan Di arena balap ini lagi tadi Tapi kalian bener-bener Di relive sekarang Arena yang di dalam game Tapi udah di relive ya pak Ya gitu lah Gue gak ngerti bahasanya Intinya Begitu Gue juga susah jelasin Intinya kalian lihat sendiri ya Habis itu kalian buru-buru Arahin ke Perpustakaan Atau asrama cewek Kalau gue saran sih Ke perpustakaan aja bro Karena tangganya Lebih pendek Karena pesawat ini Susah gak bisa naik tangga Dia mbak Tuh Makanya dia Ngasih contohnya Ngestuck tuh Di asrama cewek Kalau ngestuck Dan waktunya habis Kalian bisa cobain lagi Kalian bisa Keluar dari game ini Dan saat keluar dari game Kalian bisa ngebunuh Yang Russell lagi Kalian mulai lagi Ribet bang Gue gak ngerti bang Misinya ribet Memang ribet ini Cuman Yang kalian dapatkan Nanti epic ya mbak ya Nah Setelah kalian berhasil Masuk ke library Kalian itu Jalanin misi Seperti biasa Disuruh sama orangnya Sampai kalian Mengalahkan Gary Nah dia bilang spoiler Padahal semua orang juga tau ya Nah habis itu Kalian pergi ke tempat Terakhir kalian Markirin tuh pesawatnya Udah deh Habis itu Habis itu kalian bisa deh Ngegunain diri live Kalian udah tamatin Game nya Kalian bisa Pakai ini Untuk berselancar ke ini dong Tuh polisi pun Gak bisa nangkep Katanya kan Misi terakhir Misi terakhir Iya nah Tapi kalian Jangan saranin Nah disaranin Untuk Cempurin ke laut Kita coba ya Kita coba ke Gue akan setting semua Sampai ke misi terakhir Gue mainin dari awalnya Kalian mbak ya Mungkin 10 jam lagi Oke ya Gue sudah Sampai ke misi terakhir Nih gue skip aja Nanti si Russell Gebuk tangganya Eh tangganya Pager nya Nah nih lu liat nih Seberapa kuat dia nih kan Ini paling epic loh Gile Dan dia bilang Eh cuma sakit dikit Kacau nih orang Gila Gak bisa di skip By the way Kacin ya Jadi kita sabar ya Nah ini yang dimaksud nih Nanti itu glitchnya Kalau kalian udah berhasil glitchnya Faktanya tuh sebenernya Kalian jadi gini Buset nabak Gelas tumpah mbak Woy Nah Ntar Spaceship nya Disini Tapi kita ngeliat dari atas Gitu lah pokoknya Kalau kita berhasil Glitchin Si itunya Apa namanya sih Permainannya kan Permainan Kesawatannya Ya udah kita kesini Alah lama kali nih Ntar si lasernya mana laser 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 Ramak banget Sel Wah jalannya lama banget tuh Udah kita biarinnya Biarinnya Udah sel udah nyampe sel Kita masuk sel Oke mantap Nah disini kalian langsung Pergi kesini nih Nah kalian pergi kesini Yes Abis itu kita langsung keluar Pencet spasi Kalau di pc gue keluar ya Langsung keluar 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 Buru-buru Ya sip Keluar Yes Kayaknya misinya akan fail Eh enggak belum Misinya belum fail Tapi kita ketapelin rasel Nah ini rasel nih Kita ketapelin Maaf ya sel ya Demi glitch Gak dia gak marah Dia cuma Cuma ngabok doang Maaf sel Maaf sel Gede banget badannya ya Cuma gede doang Tapi kecil Otaknya Nih Maaf sel Kok gak matai matai sel Kuat juga lu sel Rasel kuat juga ya Nah fail Nah disini kalian langsung Buru-buru Buru-buru mainin Game nya Yes Abis itu kalian Spam ini Spam apa Spam apa sih namanya Running Gue gak mau Tandu lu Belum mulai kali game nya Tadi baru masukin coin sih Kita spam 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 Siiiit Gagal Gak bisa coy Ntar kita keluar dulu Nah ini yang gue masuk Tadi gue terlalu cepet Spam nya Ini ya Mana rasel Terus rasel ada disini So Aja kesitu ya Wah kacau Berarti misinya ada ulang lagi Oke ya Nih 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 Semoga bisa nih Aduh gue udah ngulang berulang kali nih bro Oke Oke step pertama kita habis itu keluar Nih semoga bisa nih Gue yakin bisa nih kali ini Tadi gak bisa ya Karena mungkin gak hoki Emang rada tricky ini Kayak gini oke Kita sekarang biar cepet pake ini nih Nah petasan ini Langsung maaf sel Maaf sel Biar lo cepet matai sel Oke ngisi dulu Maaf sel Maaf sel Gak bermaksud teman Oke siap teman Oke kita langsung Pencet yes Oke Terus 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 Seharusnya bisa Seharusnya bisa Bismillahirrahmanirrahim mbak Semoga hoki berada pada kita mbak Hoki berada pada kita Oh iya bener Bener kata mas Anin Coba aja mainin dulu Bisa Jangan-jangan dari tadi bisa Jangan-jangan dari tadi bisa Gue udah ngulang berapa kali nih Bro bro Tapi bro bedanya bro Lu liat bro Kalau orang ini bro Kalau orang ini Dari atas Kameranya kamera burung Seperti di gamenya Kalau kita bedanya Mungkin beda versi bully kali ya Karena bully gue ini versi agak lama Kalau gak salah Yang ini mungkin versi baru nih Kalau gak salah gitu ya Gue bener-bener real life Gak kayak di game Tuh Di terli gue bisa Gue bisa kemana aja yang gue mau Oh iya kata si mbak Sanin Coba aja mainin dulu Lu kenapa gak bilang dari tadi Lah Gue menang kepikiran Iya ya Ternyata bisa Oke Gini bro Jadi pencet sprint aja terus 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 Kalau kayak kita Kalau kayak gue tadi Kalian tinggal pencet W aja Kalian mainin dikit aja Langsung teleport Kesini Jadi tuh Game nya itu Akan mengira Jimmy Jimmy Padahal Jimmy lagi di dalam Spacecraft ini Itu itulah bro Bahasa glitchnya ya Tuh Oke Tugas kita adalah Kita standby disini Nih Nih yang gue maksud nih Kita ke library tuh Rada sulit bro Semoga ada yang masuk nih Semoga ada yang masuk nih Ayo masuk masuk Siapa yang masuk Ah Ya enggak lagi pada rusuh Ntar rusuh kelar Baru pada masuk dia Gue gini aja dah Anggeplah gini deh Anggeplah Udah ada yang masuk ya Ntar kita gini dong Ntar ini udah ada yang masuk Nah anggaplah Anggeplah nanti ada yang masuk ya Anggeplah nih Demi mempercepat Mempercepat ya mbak ya Kita pakai bantuan tools aja nih bro Mohon maaf nih Biar cepet nih Tapi anehnya Tau gak Lihat deh Lihat deh Apa sih namanya Ini namanya apa sih Phone 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 tools gue Ngikutin Phone dari Game nya itu Masuk aja ya Kita masuk kemana Ke ini aja Library aja ya Ini mohon maaf bro Ini lama nih Nungguin mereka masuk tuh Ayo Ayo Basarin gak sabar Boom Nah saat kita sudah berhasil Masuk ke library Nah kita jalanin emisinya Seperti biasa Nah kita tembak tembakin Gue akan skip videonya Atau gak gue jelasin dulu deh Biar lo ngerti Jadi kenapa kita bisa masuk ke library Karena kan kita ngikut sama orang Balik lagi di bully Kalau kita ngikut orang Itu otomatis Kita apa mbak Kita jadi ikutan masuk Gak perlu mencet tombol Kita jadi ikutan masuk bro Saat gue pencet spasi Lo lihat Do you want to exit Jadi game ini Jadi si bully ini Gamenya itu masih menganggap Kita itu masih mainin gamenya Tuh Cancel ya Hmm Nah ya Gue skip sampai kita berhasil Mengalahkan si Gary ya Oke Berhasil Bisa gak ya Bisa gak ya Kita lihat Ada gak ya Ada gak ya Oke Oke Waktunya masih berjalan Tuh lo lihat tuh Ampe 15 menit Gue tungguin credit scene Credit cut scene Akhirnya itu Gak bisa di skip Kita langsung on the way sekarang Gue gak bisa Gue gak berani nih ngeluarin Gue pencet apapun Gak berani pokoknya Gue akan langsung ke library Kalau gak salah library di kiri Tadi gue terakhir parkir disini Ini glitch paling sulit Gue tadi gagal Gue ulang lagi sebenernya guys Faktanya guys Gue gagal sebenernya Oke Gak ada coy Lalu tadi gue terakhir disini coy Berarti gue harus nyari Dong Dimana dong Lo lihat guys ya Intinya tuh Gue time tuh di atas tuh Lo lihat time Itu gue ada Oh iya ini dia Ngumpet disini mas Ya Allah Tapi gak bisa dimaikin Karena ngeglitch Gue gak hoki Gue gak hoki bro Jadi kapalnya ngeglitch Bak Tuh bak Kapalnya bukan ngeglitch Tapi Masuk ke dalam tembok sini Masuk ke dalam tembok sini Jadi kagak bisa dinaikin Seharusnya kapalnya tuh Nah di tengah-tengah sini Bisa dinaikin Ini gue gak bisa naikin nih Jadi intinya apa Sebenernya glitch ini tuh bisa Cuman balik lagi Setelah gue nyoba Hampir setengah jam nih Taunya Saat misinya sudah selesai Pesawatnya masuk ke dalam tembok Intinya bisa Kalo kalian gak percaya Silahkan kalian cobain sendiri Tapi jangan kayak gue bro Kalian amanin deh Mending pesawatnya deh Disinilah Ya mending makanya kalian ikut masuk Nanti pesawatnya otomatis Akan aman di tengah-tengah sini Saran gue Kalian pergi ke library Jangan ke asrama cewek Susah Jangan kayak gue Gue markirnya malah disini Intinya tuh bisa bro ya Ini valid 100% Yang glitch ini Oke mungkin sampai sini saja Terima kasih udah nonton sampai habis Semoga kalian tuh ganteng Yang nonton sampai habis Kalo kalian punya info lainnya Komentar aja di bawah ya bro ya Dadah good boy Nih dia tuh Dia tuh markir disini nih Makanya dia bisa ngambil nih Lu liat Tuh Dia markir depan pintu Makanya dia bisa Laki tembak Nyangkut dah Dadah Bye bye I thought you'd always be mine